Halo semuanya, jadi di video kali ini kita bakal bahas atau misalnya sharing-sharing tentang gimana caranya jadi makeup artist pemula, terus apa aja yang harus dipersiapkan dan gimana caranya nge-rate harga kalian buat yang masih bingung aku tuh sebenernya harganya berapa sih, bukan, mau maksudnya maksudnya skill kita tuh sebenernya berapa sih, atau gak jasa kita tuh sebenernya berapa sorry kalau belakangnya berantakan, belum biar sih kenapa aku bikin konten kayak gini, karena menurut aku masih banyak yang bingung sebenernya banyak gitu yang bisa nge-makeup, cuman mereka masih bingung gitu cara menempatkan mereka tuh sebenernya di-rate berapa gitu harganya karena aku masuk ke grup whatsapp mereka sebandung gitu tapi buat yang pemula ke penengah kayak gitu terus mereka tuh masih pada bingung, eh sebenernya kalau nge-hargai wisuda tuh berapa sih gitu itu kan tergantung lagi jadi based on kalian jam terbang kalian gitu nah sekarang aku mau bahas disini gimana caranya kalian misalnya mau nge-rate harga berapa apa aja yang harus dipersiapkan sama kalian kalau untuk awal pemulanya terus juga strategi-strateginya gimana cara dikenal orang atau intinya gimana ya, intinya gimana sih awal mulanya gitu aja deh, biar kita sharing-sharing nah oke jadi buat kalian yang nonton ini terus emang mau jadi makeup artist pemula atau mau jadi ngebangun bisnis ini gitu kalian harus banget tonton ini karena kita bakal sharing-sharing gitu gimana caranya, tonton terus video ini oke yang pertama, kalau kalian misalnya langsung oke misalnya kalian bisa nih ya nge-makeup terus kalian langsung, oh kayaknya aku pasang rate harga segini deh nah itu kalian harus pikirin dulu yang pertama itu skill karena kunci dari semuanya adalah skill kalau kalian peralatannya lengkap tapi skillnya nggak ada jadi kalian harus punya skill dulu kalau skillnya, misalnya kalian skill tuh bisa didapetin dari nggak harus less juga sih misalnya kalian juga bisa belajar sendiri gitu sekarang youtube banyak lah yang tutorial bla 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 tutorial bla 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 kalian bisa tonton terus juga kalau misalnya ada kayak training-training kalian bisa ikut lah ya untuk apa sih selain sertifikat gitu ya kalian juga bisa upgrade skill kalian gitu terus juga bisa kenalan sama yang lain kan peserta-peserta yang lain terus juga bisa kalian tanya ke mentornya kalau kayak gini mukanya kayak gimana kalau kayak gini dapet klien misalnya bekas jerawatnya banyak itu wajibnya pakai apa itu kalian harus belajar memang itu skill yang pertama karena kita kan nggak tahu gitu ya dapet kliennya nanti yang seperti apa apa yang mulus kalau yang mus-mus aja sih itu bagus banget gitu ya hoki banget tapi kalau yang jerawatan terus bopeng atau misalnya sorry banget ya ini misalnya di bagian sini ada luka atau apa itu kan kita harus bisa nutupin kekurangan si klien itu gitu jadi jangan sampai kalian pasang rate harga tinggi terus skillnya cuma gitu-gitu aja gitu cuma yang maksudnya standar gitu kalian juga harus punya skill itu sih intinya kalau mau menjadi makeup artist pemula skill dulu baru kalian bisa upgrade peralatan kalian nah peralatan ini sebenarnya apa ya nggak terlalu yang harus banyak-banyak juga sih kalau untuk yang pemula itu sebenarnya gitu ya harus yang sebenarnya yang basic-basic alat makeup juga itu kalian udah bisa langsung jalan gitu jadi makeup artist sebenarnya kayak gitu kalian kalau mau rinci banget produknya apa aja yang harus diperlihat yang dipersiapkan terus peralatannya apa nanti aku bikin di part 2 nya jadi tonton lagi nah selain skill terus peralatan terus juga rate harga nih ya rate harga itu kalian harus sesuai based on jam terbang kalian itu penting banget karena kalau misalnya kalian baru nge-makeupin 10 orang 20 orang terus rate harga kalian langsung 500 ribu itu kalau kalian misalnya independen ya kalau misalnya kalian nggak misalnya join ke MAW atau dimana itu sih nggak banget sih kalau misalnya 10-20 terus portfolio kalian pas dilihat baru 20 orang langsung 500 ribu men kalian harus dikenal dulu gitu jadi harus dikenal dulu gimana caranya ya kalian banyak-banyakin nge-makeupin orang gitu misalnya ada event nih free gitu ya terus ada si event itu tuh misalnya si EO nya bilang kalau misalnya mereka itu butuh make up artis tapi dibayarnya gratis jadi kayak simbiosis mikroalisme gitu ngerti nggak sih kayak ada EO bikin event misalnya modeling gitu ya butuh make up dan kita tuh sebagai tukang make up nih tukang make up butuh model yang kita make upin tapi intinya dia nggak bayar kita kita juga nggak perlu bayar Ria iya nggak sih karena kan itu model gitu dan mereka itu kita make upin gratis gitu jadi saling-saling menguntungkan lah kita kita nambahin portfolio mereka juga nambahin sorry bukan nambahin mereka juga pakai jasa kita untuk dimodeling mereka dan biasanya di shout out gitu jadi biasanya si EO ini nanti nampilin nama make up Instagram kita misalnya apalah nama make up kita intinya misalnya XX make up gitu langsung nampilin mereka tuh di misalnya di panggung atau dimana gitu biasanya di iklan-iklan atau nggak di e-flyer-flyer yang ada di Instagram misalnya nah kayak gitu jadi sponsor gitu lah ya sponsor itu kalian kalau untuk yang pemula itu wajib banget sih ikutin yang kayak gitu buat nambahin portfolio kalian dan juga kalau misalnya skill mau nambah tuh yang penting kita nge-make upin orang tuh kita pasti beda-beda gitu ya dan kita tuh bakal belajar sendiri gitu oh kalau yang mukanya kayak gini cantiknya diginiin oh kalau yang mukanya lonceng kayak gini cantiknya diginiin yang penting jangan terbang sih jadi kayak yang oh muka kayak gini yang bagusnya diginiin kayak gitu itu udah kayak oh di bawah kepala gitu udah bakal tau oh ini cantiknya diginiin kayak gitu terus juga kalau misalnya kalau yang mau belajar nambahin portfolio itu bisa ambil temen-temen kalian misalnya panggil eh temen kalian misalnya lagi mau main nih ke rumah kalian pecapin kayak gitu-gitu jadi apa ya jangan sungkan untuk nge-pecapin gratisan gitu itu dulu sih karena portfolio terus kita juga upgrade skill sekalian gitu juga karena kalau misalnya sekarang menopartis jarang yang enggak pake Instagram pasti melihatnya dari Instagram kan kalau dilihat klien mau nge-booking kita terus kalian lihat pasti nanya sih contoh mekannya kayak gimana nah itu tuh dilihat kan dari portfolio kita nah di Instagram itu udah harus ada fotonya otomatis kalau dilihat yang cuma sedikit kayak cuma 10 pilihan atau 15 pilihan itu kita terus nge-rate harganya tinggi-tinggi itu gak akan diliri gitu sementara nama kita tuh belum terkenal gitu makanya harus banget untuk banyakin portfolio itu aja sih kayak gitu kayak produk tuh sebenernya bisa dihitung loh dari produk misalnya kalian beli satu foundation itu 100 ribu atau 200 ribu kalian bagilah misalnya 30 klien gitu ya gak mungkin dong satu foundation kayak gini habis sama satu klien ya gak kalian misalnya bagi 30 nah itu berapa rinci sama kalian gitu eyeshadow kalian beli berapa bagi 30 klien berapa dapetnya kayak gitu-gitu sih jadi itu bisa kalian pasang kret harganya kalau kalian udah tau produknya berapa sama transport jangan lupa jangan sampai kalian jauh ke Jakarta terus gak ditransportin kayak gitu terus kalau bisa juga ambilnya yang wilayah-wilayah kalian dulu gitu kalau misalnya aku sih ngambilnya 5 km sampai 8 km gitu kayak untuk 15 km kayak gitu biasanya gitu ya itu untuk yang pre-wedding kayak gitu-gitu kan ngambil jelur-jelur yang ke gunung atau kayak gimana tapi kalau untuk yang wilayah kota aku ngambilnya 5 km sampai 8 km gitu terus juga kalau saran aku ya selain kalian belajar make up kalian juga belajar hijab do atau hair do nya karena menurut aku kalau misalnya make up doang belajar nya belajar nya yang standar aja sih menurut aku kalau misalnya make up doang terus kita harus hauling lagi orang yang bisa hijab atau hair do itu apa ya harganya lebih gimana ya lebih tinggi lagi gitu kalau misalnya kalau kita misalnya bisa keduanya kan itu lebih enak gitu kita ini juga menghargainya terus misalnya janjian untuk jamnya lokasinya kadang-kadang kadang-kadang kita misalnya orang yang ontan gitu tapi pas kita mau butuhin jasa hijab atau hair do yang orang lain mereka yang telat kayak gitu-gitu sih itu apa ya kayak lebih cari aman aja sih kayak gitu jadi jangan belajar make up aja tapi juga hijab hair do nya untuk yang pemula ya kalau kalian misalnya udah kayak jam terbangannya tinggi terus kalau misalnya kalau jam terbangnya tinggi gak mungkin nonton ini kali ya intinya pokoknya kalau yang pemula itu kalau bisa belajar sama hijab atau hair do nya jadi kalau misalnya yang standar aja lah gitu yang standar kalau yang misalnya rambut pendek bagusnya digimanain kalau misalnya rambutnya panjang maksudnya digimanain gitu nah kalian bilang ke kliennya itu standar hijab hair do jadi kalaupun mereka misalnya request yang kayak misalnya sasak di atas kayak gitu-gitu kalian kan udah bilang standard hair hijab gitu standard hair do jadi kalian bisa mengkreasikan rambut kliennya itu sesuai skill yang kalian punya gitu misalnya kalian udah punya skill rambut pendek digimanain skill rambut panjang digimanain kalau misalnya sama semua klien digituin ya apa-apa selama kliennya mau iya gak sih oke segitu aja dulu videonya kali ini mudah-mudahan ini bisa bikin kalian memperteguh kalian untuk ngambil jalur bisnis ini atau enggak buat kalian yang masih bingung-bingung rate harga aku sebenarnya berapa sih mudah-mudahan kalian ini bisa bikin kalian gak bingung lagi kalau misalnya yang masih bingung rate harga terus kayak aku tuh sebenarnya berapa sih kayak gitu-gitu masih naik mau pertanyakan harga aku tuh berapa sih kayak gitu kan semoga gak bingung lagi dan yaudah langsung aja ke part 2 buat alat-alatnya atau produk-produknya apa aja yang harus kalian punya untuk make up others memulai jadi inget ya skill peralatan baru harga baru alat penduk cuma 4 pilar gampang banget kemudian